Informasi lain mengubah kebiasaan dengan melakukan hal baru memang bukanlah hal mudah. Namun di masa pandemi melakukan perubahan kecil seperti membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjadi cara efektif untuk menghentikan penyebaran penyakit. Selama pandemi COVID-19 mencuci tangan menjadi hal yang harus dibiasakan selain memakai masker dan menjaga jarak. Untuk memudahkan adaptasi kebiasaan baru ini, wastafal portable atau tempat cuci tangan kini disiapkan di sejumlah titik di ibu kota. Sayangnya berdasarkan data survei BPS tahun 2019, proporsi populasi perkotaan yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun di Indonesia masih di bawah 80%. Padahal seringkali tanpa sadar tangan kita menyentuh berbagai benda yang kemungkinan terkontaminasi selama kita beraktivitas, terutama di tengah pandemi COVID-19. Namun kini akses keborsian terutama wastafal portable mudah kita jumpai. Dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, kita bisa menjaga penularan COVID-19 dan meningkatkan perilaku hidup bersih. Paling saya pakai kalau untuk fasilitas umum sendiri lebih ke yang biasanya yang diinjek gitu, yang pakai pedal, kayak gitu lebih bagus sih karena jadi nggak bersentuhan langsung. Lebih, apa namanya, kalau wastafal portable, sebisa mungkin menggunakan yang alas sih ya, kalau buat nyalain airnya biar nggak bersentuhan langsung dengan tangannya, dan menggunakan sabun yang inian. Menurut data Satgas COVID-19, resiko tertular penyakit terutama COVID-19 akan meningkat 100% jika kita tidak menerapkan 3M. Jika hanya mencuci tangan saja, masih beresiko tertular 65%. Sementara jika memakai masker biasa, beresiko tertular 55% dan masker medis 30%. Resiko tertular akan menjadi sangat kecil jika kita juga menerapkan menjaga jarak dan disiplin menerapkan 3M. Ingat ya Bapak Ibu ya, droplets itu bisa menjangkau beberapa meter sampai ke orang lain. Maka menjaga jarak antara 1 sampai 2 meter, dibarengi dengan memakai masker, maka akan mengurangi resikonya jauh lebih tinggi. Maka hindari berkerumun. Dan ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Saat ini, washtafel portable sudah banyak tersedia di berbagai lokasi. Kini tetap lakukan 3M, seperti kita mengingat pesan ibu. Nah, pemirsa seperti contohnya yang ada di sebelah saya, ini merupakan washtafel portable touchless, di mana air dikeluarkan dengan cara penekanan oleh kaki di pedal bagian bawah. Selain itu pula, minimalisir dengan menyentuh permukaan fasilitas umum, salah satunya itu washtafel portable, dan juga tetap menggunakan masker agar jika batuk ataupun bersih, ini droplet tidak keluar ke permukaan benda yang ada di sekitar. Selain itu, jika terjadi antrian, usahakan untuk menjaga jarak aman, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan yang baik dan benar, dengan cara tidak banyak menyentuh bagian permukaan dari fasilitas umum. Dari Jakarta, Bibi Kristami, Eka Rusmanda, Herutri, Aynius melaporkan.